Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini tanggal 6 Februari kita akan cek bareng-bareng berapa sih harga tiket di bulan Maret untuk rute Jeddah ke Jakarta ya kita cek untuk sekali jalan dan juga pulang pergi, ada di tanggal yang pertama 7 Maret pesawat Etihad harganya kurang lebih kurang lebihnya 2000an rial lah kurang lebihnya segitu, bagasinya 40 kilo, kalian berangkat dari bandara Jeddah tanggal 7 Maret sekitar jam 16.45 kemudian transi di Dubai 6 jam 45 menit dan tiba di bandara Jakarta itu tanggal 8 Maret sekitar jam 2 lebih 15 siang kemudian untuk di tanggal yang sama, tapi tiketnya langsung tanpa transit, ada pesawat Saudi Airlines, Saudi Airlines sama Garuda Indonesia harganya mirip dikit ya kemudian harganya kurang lebih 3300 rial saja, untuk sekali jalan, bagasinya 2x23 plus 7 kilo, kalian berangkat dari bandara Jeddah tanggal 7 Maret sekitar jam 9 pagi, langsung menuju ke bandara Jakarta, tiba di sana di tanggal yang sama, sekitar jam 22.40 menit berarti malam hari ya kemudian untuk tiket pulang pergi di tanggal yang sama, dan kembali tanggal 9 Mei ada pesawat Qatar Airways harganya kurang lebih 2500 rial, bagasinya 2x23 plus 7 kilo rutenya dari bandara di bandara Jeddah tanggal 7 Maret tanggal 7 Maret, sekitar jam setengah 7 malam, langsung menuju ke bandara Doha transit di sana kurang lebih 11 jam 50 menit saja, dan tiba di bandara Jakarta di tanggal 8 Maret, sekitar jam 9 lebih 10 malam kemudian untuk kembalinya, tanggal 9 Mei dari bandara Sukarno-Hatta kurang lebih jam 8.55 pagi hari dan langsung menuju ke bandara Doha transit di sana 1 jam 40 menit saja berarti cepat-cepat kemudian tiba di bandara Jeddah tanggal 9 Mei, sekitar jam 5 lebih 10 sore hari kalau ada yang butuh tiket langsung pulang perginya di tanggalnya sama 7 Maret, dan kembalinya 9 Mei ada pesawat Saudi Airlines harganya kurang lebih 4500 rial saja bagasinya 2x23 plus 7 kilo kalian berangkat dari bandara Jeddah tanggal 7 Maret, sekitar jam 7 lebih 15 malam tiba di bandara Sukarno-Hatta tanggal 8 Maret, sekitar jam 9 pagi untuk kembalinya, tanggal 9 Mei dari bandara Sukarno-Hatta sekitar jam 7 lebih 5 malam hari dan tiba di bandara Jeddah tanggal 10 Mei, sekitar setengah 1 malam kemudian kita berali di pertanggahan bulan Maret, tanggal 14 ada pesawat Qatar Airways harganya kurang lebih 1800 kurang lebihnya segitu bagasinya 2x23 plus 7 kilo kalian berangkat dari bandara Jeddah tanggal 14 Maret, sekitar jam 4.40 pagi hari langsung menuju ke bandara Doha transit di sana 11 jam 45 menit dan langsung menuju ke bandara Jakarta tiba di sana tanggal 15 Maret sekitar jam 7 lebih 15 untuk tiket yang langsung tanggal 14 Maret ada pesawat Saudi Airlines harganya kurang lebihnya 2800 rial bagasinya 2x23 plus 7 kilo kalian berangkat dari bandara Jeddah tanggal 14 Maret, sekitar jam 9 pagi dan tiba di Jakarta tanggal 14 Maret, sekitar jam 22.40 berarti malam hari kemudian untuk tiket pulang pergi di tanggal 14 Maret dan kembali tanggal 16 Mei ada pesawat Saudi Airlines harganya kurang lebihnya 3700-3800 sekitar itu ya bagasinya 2x23 plus 7 kilo kalian berangkat dari bandara Jeddah tanggal 14, sekitar jam 8.55 berarti pagi hari dan tiba di bandara Jakarta itu tanggal 14 Maret sama 22.40 tiba di sana untuk kembalinya tanggal 16 Mei dari bandara Jakarta sekitar setengah satu malam dan tiba di bandara Jeddah itu di tanggal yang sama sekitar jam 5.45 pagi hari kalau kalian pengen dapet tiket yang lebih murah untuk tiket pulang pergi di tanggal yang sama tanggal 14 Maret dan kembalinya tanggal 16 Mei ada pesawat Qatar Airways harganya kurang lebihnya 2500 real saja bagasinya 2x23 plus 7 kilo kalian berangkat dari bandara Jeddah tanggal 14 Maret sekitar jam 4.40 berarti pagi hari transit di Doha kalian 1 jam 40 menit saja dan tiba di bandara Jakarta tanggal yang sama 21 lebih 10 malam hari untuk kembalinya dari bandara Jakarta 16 Mei sekitar jam 9 pagi kemudian langsung menuju ke bandara Doha transit di sana 1 jam 40 menit dan tiba di bandara Jeddah tanggal 16 Mei sekitar jam 17.10 kemudian kita beralih di tanggal 21 Maret ada pesawat langsung Saudi Airlines harganya kurang lebih 2600 real saja kurang lebihnya segitu bagasinya 2x23 plus 7 kilo berangkat dari bandara Jeddah tanggal 21 Maret sekitar jam 9 pagi dan tiba di Jakarta itu di tanggal yang sama sekitar jam 22.40 menit untuk di tanggal yang sama tapi transit ya ada pesawat Qatar Airways tanggal 21 Maret itu sekitar 1900-1800 sekitar itu bagasinya sama 2x23 plus 7 kilo kalian berangkat dari bandara Jeddah sekitar setengah 7 malam transit di Doha selama 5 jam 20 menit dan tiba di bandara Jakarta tanggal 22 Maret sekitar jam 14.40 berarti mendekati jam 3 sore untuk tiket pulang pergi di tanggal 21 Maret dan kembali tanggal 23 Mei ada pesawat Saudi Airlines harganya kurang lebih 3600 real saja bagasinya 2x23 ya kalian berangkat dari bandara Jeddah jam 19.15 tiba di bandara Jakarta itu tanggal 22 Maret sekitar jam 9 pagi untuk kembalinya tanggal 23 Mei dari bandara Sukarno-Hatta sekitar jam 00.20 berarti setengah 1 malam dan tiba di bandara Jeddah itu di tanggal yang sama sekitar jam 5.45 pagi hari kalau kalian butuh tiket yang agak murah ada pesawat Qatar Airways di tanggal yang sama tiket pulang pergi harganya kurang lebihnya 2500 real saja bagasinya sama 2x23 kalian berangkat dari bandara Jeddah sekitar jam 4.40 berarti pagi hari transit di Doha selama 1 jam 40 menit dan tiba di bandara Jakarta itu tanggal 21 Maret sekitar jam 9 lebih 10 malam hari untuk kembalinya dari bandara Sukarno-Hatta 23 Mei sekitar jam 6.45 sore hari dan tiba di bandara Doha transit di sana 1 jam 30 menit kemudian tiba di bandara Jeddah 24 Mei sekitar jam setengah 4 pagi hari untuk di akhir bulan Maret ada tanggal 28 pesawat Qatar Airways harganya kurang lebih 1800 real saja bagasinya 2x23 plus 7 kilo kalian berangkat dari bandara Jeddah tanggal 28 itu setengah 11 malam tiba di Doha transit di sana 7 jam 50 menit dan tiba di bandara Jakarta 29 Maret sekitar setengah 10 malam hari kalau yang gak pengen transit di tanggal yang sama ada pesawat Saudi Airlines harganya kurang lebihnya 2600 real saja bagasinya 2x23 plus 7 kilo kalian berangkat dari bandara Jeddah 28 Maret sekitar jam 6 lebih 50 malam hari tiba di bandara Jakarta di tanggal 29 Maret sekitar jam 9 pagi hari untuk tiket pulang pergi di tanggal 28 Maret dan kembali tanggal 30 Mei ada pesawat Qatar Airways harganya kurang lebihnya 2500 real saja bagasinya 2x23 plus 7 kilo kalian berangkat dari bandara Jeddah tanggal 28 Maret sekitar jam 4.40 berarti pagi hari transit di Doha selama 1 jam 30 menit saja dan tiba di bandara Jakarta itu tanggal 28 Maret sekitar jam 21 lebih 30 menit kemudian untuk kembalinya dari bandara Soekarno-Hatta tanggal 30 Mei sekitar jam 9 malam kalian terbang transit di Doha transit di sana selama 5 jam 25 menit dan tiba di bandara Jeddah itu tanggal 30 Mei sekitar jam 9 malam selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.